Intro Bermula dari informasi dari seorang pemilik akun Instagram Kisah ibu Annie dan anaknya viral di berbagai media sosial maupun dalam berita nasional Mereka adalah keluarga yang hanya tinggal di sebuah rumah yang tadinya adalah rumah yang megah Menjulang tinggi, mewah, namun tiba-tiba menjadi bangunan yang tak terurus Pohon-pohon yang menutupi hampir sekeliling rumahnya, kotor, bahkan kabarnya Di rumah itu sudah tidak ada listrik dan air Mungkin sudah banyak Youtuber yang membahas latar belakang ibu Annie dan anaknya Mengenai kenapa semua itu bisa terjadi pada mereka Tapi tahukah sahabat Nikifor? Banyak sekali bangunan-bangunan yang tadinya mewah Sekarang menjadi bangunan yang terbengkalai Di antaranya Gereja Ayam Keberadaan Gereja Ayam sempat menjadi heboh di media sosial Pasalnya bentuk bangunan yang memiliki nama resmi Rumah Doa Bukit Rema ini memang terbilang unik Tidak hanya itu, kondisi bangunannya yang tampak tidak rampung serta letaknya yang tersembunyi di tengah perbukitan Menjadikannya terlihat berbeda dari bangunan-bangunan lain Buat kamu yang belum tahu, lokasi bangunan unik ini ada di Indonesia Lebih tepatnya terletak di Dusun Gombong Desa Kembang Limus, Magelang, Jawa Tengah Rumah Doa ini dibangun oleh pengusaha bernama Daniel Alamsyah Bentuk bangunannya sendiri awalnya hendak dibentuk Seperti burung merpati raksasa yang memakai mahkota Namun, krisis moneter tahun 1996 membuat pengerjaannya tidak dapat diselesaikan Meski tampak terbengkalai, namun keberadaan gereja ayam justru sangat populer di kalangan para traveler Tidak hanya itu, bangunan ini sempat diliput oleh media internasional Ryugyong Hotel Korea Utara memang dikenal sebagai negara yang cukup tertutup Meski begitu, negara yang satu ini juga memiliki bangunan megah yang cukup ikonik Lebih tepatnya di kota Pyongyang, terdapat sebuah hotel yang cukup nyentrik Karena memiliki desain yang mirip dengan sebuah piramida Hotel Bermamar Ryugyong itu pertama kali dibangun pada tahun 1987 Dan direncanakan rampung pada 1989 Harapannya hotel tersebut akan menjadi hotel tertinggi di dunia kala itu Sayang, krisis ekonomi yang menimpak Korea Utara sempat membuat pembangunannya dihentikan Hingga pada 2012, eksterior hotel tersebut dinyatakan rampung Walaupun secara keseluruhan masih jauh dari kata selesai Hotel berjumlah 3.000 kamar ini pun mulai dioperasikan dan terbuka untuk turis asing Namun pelayanan di hotel setinggi 105 lantai ini kabarnya sangat jauh dari standar hotel bintang 3 Crazy Horse Memorial Di wilayah South Dakota, Amerika Serikat Terdapat sebuah ukiran raksasa yang bentuknya mirip dengan kepala manusia Usut punya usut Kepala raksasa yang bertengger di tebing Black Hills itu dikenal sebagai Crazy Horse Memorial Sebuah bangunan yang rencananya akan menjadi tandingan Mount Rushmore Pembangunannya sendiri sudah dimulai sejak lama, yakni pada 1948 Bukit setinggi 172 meter itu pun dipahat dan dibentuk semirip mungkin dengan miniatur patung Crazy Horse Sekedar informasi, Crazy Horse adalah seorang pejuang suku Indian yang merupakan pemimpin perang dari Oglala Lakota Semasa hidupnya, sosok ini sangat berjasa dalam menghalau serangan tentara Amerika Serikat yang ingin mengganggu wilayah yang dipimpinnya Sayang pembangunan Crazy Horse Memorial ini justru jadi terbengkalai hingga saat ini Rumah sakit Village Hellstaten di Jerman Rumah Village Hellstaten terletak di dekat Berlin dan secara teknis tidak ditinggalkan Sebagian kecil dari rumah sakit ini masih beroperasi Tetapi sebagian besar fasilitasnya telah dibiarkan hancur Kamu mungkin tidak akan merasa nyaman tinggal di tempat ini Karena Berlin Hellstaten memiliki sejarah yang jelas mengerikan Dibangun pada 1898 sebagai sanatorium tuberculosis Tetapi berubah menjadi rumah sakit militer selama Perang Dunia I Banyak tentara Jerman yang terluka menemukan diri mereka pulih di Village Hellstaten Dan selama Perang Dunia II dikabarkan bahwa Nazi mungkin telah melakukan beberapa eksperimen yang dipertanyakan di rumah sakit ini Setelah jatuhnya Berlin, rumah sakit berpindah tangan ke Soviet Saat ini kamar-kamar rumah sakit yang ditinggalkan adalah tujuan eksplorasi perkotaan yang populer Terakhir kita balik lagi ke Indonesia Ada Meikarta Sebuah megaproyek yang dibangun oleh anak usaha grup Lipo yang bernama PT Lipo Cikarang Saat ini mengalami masalah pelik Terutama yang menimpa pada para konsumennya Waktu awal itu tahun 2017 ya saya tertarik karena Tahu sendirilah Meikarta seperti apa Hebohnya marketing di mana-mana Jadi saya memutuskan untuk investasi di sini Jujur langsung dua karena investasi untuk anak-anak saya Kebetulan anak saya itu waktu itu masih SMA Sampai sekarang akhirnya berjalan waktu Tidak ada realita unitnya yang muncul di hari ini pun tidak ada Demi mengenalkan proyek Meikarta ke publik Maka marketingnya Membanjiri iklannya dengan berbagai media Baik koran, televisi, hingga media sosial dengan iklan Aku ingin pindah ke Meikarta Dan mereka cukup melakukan promosi lain Dengan didukung dengan berbagai fasilitas Seperti pusat kesehatan, pusat pendidikan, hingga tempat ibadah Mega proyek ini terlambat dari tahap pertama Yang akan berakhir dalam waktu tiga tahun Hingga akhir tahun yang harusnya 2022 Namun pembelinya belum menerima unitnya sampai saat ini Dan salah satu penyebabnya adalah Terlibat suap atau korupsi Salah satu mega proyek yang digadang-gadang menjadi kota modern Terintegrasi ini harus mangkrak Karena kasus korupsi yang menyandung mantan Bupati Bekasi Sebagai salah seorang direktur dari Lipo Grup Selian Itu juga menghukum empat pejabat Kabupaten Bekasi Yang merupakan anak buah mantan Bupati Mau tahu mengenai sejarah lengkap pembangunan Meikarta? Kalau kalian pengen tahu semua dari awal mengenai pembangunan di Meikarta Aku bakalan bikin khusus satu video yang akan membahas tentang pembangunan di Meikarta Dan semua konflik-konfliknya sampai bisa terbengkalai Untuk info lebih lanjut mengenai dunia konstruksi Kerjasama review dan info endorsement Bisa langsung hubungi kontak dan alamat yang sudah ada di deskripsi Saya Riki Gunawan pamit Sampai ketemu di video selanjutnya Saya beruntung��터 삶Eh Bawah Mara 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 Jangan lupa